just checked in at Airbnb baru sampai di Hanoi kita mau ke Sapa besok tapi semalam di Hanoi dulu nah ini kita dapat hotelnya dari Airbnb it's quite beautiful ruang tamunya juga gede banget terus di daerah turis banget kalau kalian mau cek detailnya aku udah kasih tinggal cari di Airbnb aja dan ini walkable area jadi kamu bisa jalan kaki kalau kamu want shoring on the city dan mereka lumayan ramai jalan-ramai jadi banyak tempat-tempat yang tutup sampai malam first coffee at Hanoi kan Vietnam terkembang banget nih ama kopinya kebetulan temennya Dhani ada yang punya kaki-kaki kaki-kaki dan itunya ada yang ada kaki-kaki Iya sekarang kita lagi di pinggir jalan Mereka salah, kan? Karena saya tidak ingat, saya ingat yang salah Makan Fiat Menis Grill Takut banget ga sih pemirsa menunya? Yang dibutuh sama dia apa tuh? Ini hari apa? Jam berapa? Mulut gue udah sehariawan ga? Gitu Ya kan? Tekotek Nih masukin ke dalam, what is this? What is this? Ice Ice? Ya, ice, make it cold Oh, ininya es Di sini dia kayak dinginin, kalo misalnya orang biasanya hotpot manasinnya dinginin Gue baru pertama kali sih ngeliat ini koin smile Terus yang paling serem, liat dong nih apa yang hari ini gue makan Margarin Satu bulet guys Gimana tiara if mau kurus Makan begini ya Guys, kita sekarang lagi makan sama pemiliknya What's your name? Link Link Tuh, cantik banget kan This is the owner and so pretty, so beautiful So you should come and visit her store What's the name? Di jalan apa? Aku ga tau What's the name? What's the name? The street? What's the name of the street? What's the name of the street? Huh? Li Tongkiet Li Tongkiet Li Tongkiet Nah Oke Beb Ada orang yang bangga sama negaranya sendiri bangga banget Dia bilang katanya, pokoknya apapun yang Vietnam bikin pasti bagus dan enak Tadi kita cobain, coba kita challenge lagi yuk Ini tuh apa? Arak ya? Arak ya? Ya, arak Like wine This one not make you the headache, this one make you higher You know? Ini cuma mau cobain aja kumpulin ini Gua install kayak Cina Tempat kopi sampe late juga yuk 9 masih pada kerja Dan ini dia Fueto ini 25 kali itu justengah Aku bayar tadi Rp200.000 jadi kembaliannya Rp150.000 Terima kasih Di sebelahnya juga ada jualan sosis nih Sosisnya gak seger Cuman gua udah kenyang banget Ini ada kendi-kendi Kayaknya es jauh, guys Mirip banget Kayak YouTube aja sih Menuju ke Sapa Menuju ke Sapa Nah, itu sebenernya aku agak nyesel sih Pake sleeper bus To be honest Karena pagi-pagi aku pengennya aktif Sambil kerja di handphone Jadi tuh aku rasanya Mabok banget Disuruh tiduran Terus-terusan Sepanjang 6 jam perjalanan Dan aku gak bisa duduk Karena itu emang harus tidur disitu Sampai di Sapa tuh Liat tuh kabutnya Ini padahal siang-siang Tapi uh tebel Check-in di hotel yang aku tunggu-tunggu Karena aku ngeliat Banyak banget real sama Instagram Tentang hotel ini Dan ini tuh salah satu tujuan aku ke Sapa Yaitu stay di M Gallery Sapa Sapa Nasi ketan ungu Hmm, enak banget Tapi gak ada rasanya Tapi enak Tapi gak manis Aku pikir ini bakal manis Kayak ugi Cuma gak ada rasanya Jadi kalau misalnya Kamu makan ini Terus dicampur baginya Jadinya enak Mystical night At Sapa Ini yang aku tunggu-tunggu Kebetulan hari ini Cuasanya lagi bagus Buat aku Karena aku emang Pengen banget ngeliat kabutnya yang indah Abis makan baru deh aku check-in Nah ini keluar dari lift Aku dapet lantai berapa ya Aku lupa Nah ini Kamar sebenernya yang paling standar Tapi itu aja lebih lucu Dan harganya kalau gak salah 2, berapa juta Sebenernya not bad sih Karena gemes-gemes banget Indah banget sih disini ya Aku suka It's very artsy Dan ternyata tuh desainernya Bill Densley Kemarin aku sempet kerja di The Orient Jakarta Kalau kamu pernah ke The Orient Jakarta Ini desainernya sama Tuh ini bakennya Liat deh sampai gak keliatan apapun Karena kabutnya tebel banget Ini jam 9.30 malam dia udah laper lagi Jadi harus melihat jajanan yang ada di sekitar Ini sepertinya barbecue-an As you can see ada kodok, ada lemak Ada sapi, ayam, sausages, and shrimp Aku mau yang sapi tuh yang itu Apa? Apa? Sapi? Udah lah Masukin aja lah Yang itu? Tadi iseng-iseng Asen ini Lamuay Ini kalo disini dibagi dua Jadi kira-kira 30 ribu Abis tapi Jadi kita pesen yang Ini nih Cat Cider Dibikin dari kecing? Enggak Cat Cider Ini juga katanya terkenal Ini dingin banget Ini jawabannya cuma 25 ribu Aku pikir satu shotalnya Sebotol Minum Oke Itadakimasu Cheers Rasanya manis Kayak ada plamnya juga Terus Kenih banget alkoholnya Dari manis tapi keras Kayak Sirup Kayak lemon tea Tapi kayak plum tea gitu loh Langsung Kebakar saya The next morning Aku mau ke Vansipan Nah Kalo kamu tinggal di Ann Gallery Enaknya Dia itu gedungnya Nyambung sama train station Yang bawa kamu ke Vansipan Jadi kalo kamu stay disitu Kamu tinggal keluar lobby Belok kiri Abis itu langsung ketemu train itu Nah trainnya itu Kayak Harry Potter guys Lucu banget On the way to Vansipan Itu viewnya lucu Cantik banget It takes Kira-kira 15 minutes Dari hotel Ke Vansipan Jadi orang-orang yang juga Stay di tempat lain Pasti ke hotel CM Gallery itu Untuk pergi kesini Nah ini pas nyampe Kamu disambut sama Tradisional food And traditional dance From Sapa Karena mereka punya banyak clan disini Dan salah satunya adalah clan Monk Bukan Monk Tapi Nama clannya yang suka pakai Kayak Sorban-sorban itu Monk Nah sekarang aku mau cobain local foodnya Itu kayak ketan Sebenernya rasanya kayak nasi ketan biasa sih Dibakar walaupun warna-warni Tapi gak manis Nah ini kayak bacangnya mereka gitu Ini Insan steak Nah sekarang abis makan Lanjut deh Naik lagi ke atas Jalan kaki sedikit Eh banyak sih Lumayan tegel Langsung disambut sama This beautiful Wihara The energy is very divine Dirawat dengan baik Cantik banget Semua Ampe jeruknya seger banget Apelnya juga seger banget Dari situ kita turun ke bawah Ada eskalator gitu Ada sainnya juga Mau ke cable car Nah Cable car ini kira-kira 20-25 menit Awalnya aku masih ketawa-tawa Happy banget Hinginya bagus Lama-lama Sekarang gue Berada di tinggarnya yang tinggi banget Gue gak tau berapa Tangannya udah mulai dingin Udah mulai pegangan Udah Ngeliat ke depan juga udah Dek-dekan ngilu Oh my God Dia jalan-jalan Naik lagi ke atas Kalau Takut ketinggian Disarankan Mendingan Videonya minta temen aja Kalau gak merem Sepanjang jalan Oke No that yours Setelah 10 menit Dia makin naik lagi Makin naik lagi Makin naik lagi Itu yang kamu lihat itu Kayak jurang terjun ke bawah Dan makin berkabut Dan makin goyang-goyang Guys Oh my God Seru banget Nah Airi nyampe juga deh Gila Tangat gue ini Gimana kan Oh my God Kayaknya turunnya gue merem terus deh Guys Beneran sih ini tertinggi Kalau kalian pernah ke Genting Yang di Malaysia Itu yang Itu gak ada apa-apa ini Udah 10 kali Langsung disambut sama Galeri Dan itu udah jam lunch Terus Aku kelaperan Makan devil Kayak lagi dia Kerajaan House of Yuan Dari tempat makan Ini ada Station Cable car lagi Tapi yang ini Lebih kekaya kereta Mintain tiket terusan Kalau gak mau beli Mendingan tiket terusan deh Jadi gak ribet Thank you Thank you Aku lagi ada di Puncak paling tingginya Nah Fancy pan Ini berada di 3143 meter Di atas permukaan laut Dan dikenal sebagai Roof of Indochina Jadi Tengah-tengahnya itu Antara China Dan Asia Tenggara Ini tuh kayak atapnya Ini tuh udah Puncak gunung paling tinggi Jadi Kalau gak kebawah tuh Ngilu banget kakiku Sekarang kita Nanti lagi Untuk yang ketiga kalinya Di Cafe Lucu banget Ini Cafe paling tinggi Di sini 3143 meter Dan Asy Tenggara Kemandangannya Semua Lembah Jadi Bener-bener Ini Negeri Di atas Awan Di atasnya Ada Siara lagi Nah Ini juga Ada pagoda Banyak orang yang Sembayang di sini Dan ini sangat terawat And Energy So divine Aku sempetin Untuk Meditasi sebentar Dan Ini tuh kayak Channeling Ke Heaven Ada patung Dewi Kwan In Dan ada patung Buddha Aduh aku merinding banget Pas jalan ke patung Buddha Karena Bener-bener Energinya tuh Very mystical Nah Di dalam patung Buddha itu Bawahnya Ada Vihara dalam kaca Yang Sangat sakral Di dalam Tuan Gila Tuan Ade The construct, the night level waterfall with spiritual meaning, all 399 cubic meters of green stones were brought manually to the summit. Kayak ala-ala Borobudur gitu loh. Kira-kira ceritanya, tapi ini di jaman yang udah modern. Langsung menuju ke Cat Cat Village, naik grab. Di sana tuh ada grab, jadi kamu bisa langsung kesan aja. Sebelum kesana, pasti disuruh cewa baju. Nih, harganya 200 ribu, which is 100 ribu. Sekarang aku mau coba. Tiba-tiba ketemu ada dua cewek, orang Indonesia juga ternyata disana lagi ganti baju yang baru turun dari Cat Cat Village. Nah dia bilang katanya, untuk kesana bagusnya pake gojek motor kak deh. Jadi, gara-gara dia, kita akhirnya ngerti dan nyawa gojek motor yang harus ditawar. Aku lupa harganya, tapi kamu harus tawar. Kira-kira ya mungkin 100 ribuan rupiah gitu deh. Karena dari situ jauh lagi ke Cat Cat Village-nya. Oke, sampai deh di Cat Cat Village. Lucu banget, ini bener-bener kayak primitive village-nya orang Sapa. Ada waterfalls, which is very beautiful. Terus juga ada kesenian daerah, tapi anak tangganya banyak banget guys. Jadi bener-bener capek sih kesini. Terus kayak gitu harus pake baju permaisuri itu yang harus angkat-angkat rok. Gila kan? Lumur berapa, lumur berapa. Itulah hidup kota. Dua ratus anak tangga. Gila. Ada tonton. Tuh, halo. Nih ya tontonnya. Jagoan. Dua ratus anak tangga. Tonton! 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 Cincin-cincin, denger laki-laki Love you Last day Di Sapa, nah sebelum check out Aku muter-muter hotelnya Dan having lunch at this Beautiful restaurant Banyak banget spot for a shoot disini Barnya juga bener-bener Cantik banget, every details Itu bener-bener unik dan dipikirin Dan 2 sore Kita udah janjian sama limousin Mobilnya bukan limousin as in limousin Cuman they call it as in limousin Jadi karena aku kapok naik sleeper bus Akhirnya Dhani nyaranin Ada alternatif lainnya Which is more convenient Kursinya gede Ada pijetannya juga di kursinya Dan kebetulan gak rame Jadi anak banget 2 malam di Sapa kayaknya kurang deh Jadi next time aku mau balik lagi definitely Karena I really like the energy of the city Masih banyak tempat-tempat yang perlu aku kunjungin Soalnya lumayan short tip Karena sebelumnya aku dari Cina Kesini terus aku juga harus ke Hanoi Karena ada ketemu orang Nah di Hanoi aku stay 2 hari Nah kemana aja dan makan apa aja aku di Hanoi Stay tuned for the next vlog 2 days in Hanoi Kesimpulan aku I relax apa Karena aku berasa ada di negeri dongeng Dan mereka ciptain negeri itu Kayak bener-bener negeri di atas awan Kayak negeri dongeng Dari hotelnya semua detailsnya Itu aku berasa ada di Hogwarts Harry Potter Thank you everyone for watching Bye 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 Bye